Sebagai lembaga keuangan, bank telah lama hadir untuk menjembatani masyarakat dengan mimpi mereka. MNC Bank selalu berusaha memperbaiki layanan dengan beragam inovasi dan salah satunya dengan meresmikan kantor cabang pembantu di Pondok Indah, Jakarta. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tahun 2017 membuat Indonesia masih layak diperhitungkan sebagai tujuan investasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2016 terus mengalami peningkatan. Pada tribulan pertama sebesar 4,9 persen dan tribulan kedua sebesar 5,1 persen. Investasi sebetulnya ada potensi membaik ya karena ekonomi kita relatif sudah melewati titik terendahnya di tahun 2015 dan 2016. Untuk itulah PT. MNC Bank Internasional TBK membuka kantor cabang yang berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi tersebut ditopang oleh infrastruktur yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Investasi ini karena kita tahu sama tahu bahwa daerah ini adalah daerah elit, bisnisnya banyak, orang tempat tinggal juga, orang menengah ke atas yang sesuai dengan target kami. Strategi kami bagaimana mendekatkan MNC Bank kepada nasabah-nasabah kami. Pada saat bersamaan MNC Bank juga melakukan penyerahan token ABIS Banking yaitu fasilitas internet banking kepada tiga nasabah. PT. Danareksa Persero, PT. Danareksa Sekuritas, dan PT. Permata Indo. Kami punya strategi tidak hanya mempunyai kantor-kantor cabang yang banyak, tetapi kami juga punya strategi klik yaitu ABIS Banking. ABIS Banking itu adalah semua bisa dilakukan lewat komputer. Pelayanan ini diharapkan dapat memberi kenyamanan nasabah sehingga mampu meningkatkan loyalitas. Dari Jakarta, tim Liputan MNC Media melaporkan.